Petugas pus lapor Mabes Polri turun tangan untuk menyelidiki mobil Xenia yang dikemudikan Apriani Susanti yang merenggut 9 korban nyawa di jalan Ridwan Rais, Tugutani, Jakarta Pusat, Minggu 22 Januari lalu. Petugas memeriksa sejumlah peralatan keselamatan mobil seperti rem, pedal gas, kondisi mesin maupun roda serta kecepatan mobil saat terjadinya kecelakaan maut. Namun hingga saat ini petugas belum bisa menyimpulkan hasil dari penyelidikan tersebut. Menurut Kasubdit Penegakan Hukum Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Sudarmanto, Selasa 24 Januari, pihaknya butuh waktu hingga beberapa hari untuk menyimpulkan hasil penyelidikan. Petugas pus lapor yang berada di unit lakalantas Polda Metro Jaya memeriksa satu persatu fungsi peralatan mobil hingga kini proses penyelidikan masih terus dilakukan. Kecelakaan maut ini terjadi menurut pengakuan Apriani karena rem mobil yang dikemudikannya saat itu mengalami blong. Namun dari hasil penyelidikan petugas ternyata Apriani saat mengemudi dalam keadaan mengantuk, usai menenggak minuman keras dan mengkonsumsi ganja serta sabu. Dari Jakarta, Dini Widodo, Poskota TV melaporkan.